Intro Oke Assalamualaikum Dan sana Minang Orang awak dimanapun anda berada Kembali lagi bersama saya Dan tentunya masih dalam program yang sama Otaki Otak terkini podcast and review Kita sudah kedatangan bintang tamu pada hari ini Tapi seperti biasa Sebelum kita kenalkan Sebelum kita bincang-bincang dengan beliau Kita lihat dulu yang berikut ini Terima kasih telah menonton Oke pemirsa Otaki Langsung saja kita kenalkan Bintang tamu kita pada hari ini Yang Alhamdulillah beliau sudah Duduk di depan saya Albi Reyo Ini saya panggil Reyo aja bang Atau pakai abang Reyo Sepertinya kalau dari usia Ini lebih berumur abang daripada saya Saya panggil abang aja Abang aja lah Biar kita makin dekat Makin akrab Tapi jangan terlalu akrab Nanti saya minta gratis loh mandi Nah ini perkara mandi Ini apa arusannya sama mandi Oke kita kenalkan Abang Reyo ini Salah seorang Interpreneur juga ya Pengelola ikan koi juga ya Ikan koi Kecil-kecilan bang Kecil-kecilan bang Berendah sekali ya Dan yang lagi bombing-bombingnya Ini beliau Pengelola atau owner dari Waterpark ya Alhamdulillah Batang Tabik Waterpark Batang Tabik Waterpark bang Segala macam yang berurusan dengan air ya Oke Sebelum kita sampai ke sana ya Kita Ya biar Input ke Sapatokso ya Kenalan ke sana Campur-campur ya Abang Reyo asli Batang Tabik atau dimana Asli Batang Tabik Ayah saya orang Batang Tabik Saya sempat sekolah di sana Sampai SD Sampai kelas 6 SD lah Sampai kelas 6 SD Baru merantau Baru merantau ke Ke Jakarta Waduh Berarti bahasa minangnya masih ini atau gimana Ngerti 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 Cuma pelafalannya masih lucu Masih lucu ya Agak gimana lagi Berarti kan lama di Tanah Perantauan ini ya Iya lah Lama Oke Kenapa ini kembali lagi ke Kampung Alaman ini Di Kecamatan Luar ini ya Kebuka T50 Kota Iya Untuk berusaha ini Kenapa enggak di Tanah Perantauan aja bang Di Tanah Perantauan kita ada Apa Basic bisnis kita Kita bikin perumahan kecil-kecilan gitu loh bang Cluster-cluster gitu Oke Terus ketika ada Ada Apa Dana Mengendap Kita berpikir Oke Keluarga berpikir nih Karena dulu kecil saya di Batang Tabi Jadi saya Kita tahu potensi Batang Tabi itu seperti apa Oke Tempat pemandian ini ya Tempat pemandian Sempat ngelola juga kita di pemandian Batang Tabi Jadi kita tahu potensinya seperti apa Nah terus orang tua menanyakan Kalau kita invest di kampung Saya langsung Jadi gitu Langsung setuju gitu Karena Potensinya besar Potensinya besar ya Untuk destinasi Pasti itu Untuk kebupaten atau kota Pekumbu Investasi Emang besar Apa Nilai jualnya Betul Tapi yang saya tahu Kalau di tanah perantauan Itu kan lebih gampang Urusan administrasinya Kalau di kampung sendiri Gimana Yang saya tahu Negonya agak-agak ribet Izin perizinan Udah ada mamak Kemenakan lagi Kemenakannya kemakan lagi Udah juga mamak lagi Banyak ini Gimana Memang Memang ada beberapa kendala Memang ada yang suka Ada yang gak Itu mau wajar ya Cuman ketika Niat kita Niat kita baik Niat kita benar Itu ada aja sih Alhamdulillah jalan bang Jadi Perizinan juga Alhamdulillah Terus Terkendala-terkendala Batu Sandungan kecil-kecil Ada lah Cuman alhamdulillah juga Bisa beres gitu Bisa beres ya Yang tidak suka Pasti banyak juga ya Ada aja sih Ada ya Pas udah jadi Mereka minta gratis Anaknya Gak apa-apa juga Biasanya seperti Biasanya seperti itu Awalnya gak suka ya Pas udah jadi Silahkan Atau penakan saya gak ada kerja Bisa gak kerja disana Ini udah mulai Ini udah mulai kemana ya Tapi itu kan memang Rasio Ya Gak apa-apa juga ya Ini kalau untuk Kan ini Entrepreneur Buka usaha Gimana ini bang Mempekerjakan Sudah banyak ini Anggota yang disana Alhamdulillah kita Menyerap tenaga kerja Dari sana Semua Dari Sekeliling Dari sekeliling Terus juga Dari sistem kantin Juga kita Gak menerapkan sistem kontrak gitu Jadi kita konsiniasi Konsiniasi Dimana Mereka Menjual Misalnya Satu mangkok itu Bakso Kita titip jual Dengan harga jual Misalnya 13 ribu Untuk jas Jadi ketika mereka sepi Kita juga Merasakan Ketika mereka rame Ya kita juga Alhamdulillah Jadi gak ada Dipatok Pertahun segini Persekian gitu Enggak Jadi Langsung dari Produk yang terjual aja Iya Barang-barang kita jual Betul Enggak Sistem kontrak kita Itu berarti Banyak ke bang Berarti Memang Betul-betul Murni Ini dari Orang-orang sekitar Saja Yang ini Betul Yang Manggale Manggale Yang barengan kita Di food court Itu di kantin Seperti itu Polanya Kirain Saya berpersangkanya Ini dikelola oleh Abang Cindy Waterpark Sendiri Enggak sih Jadi ya Yang jualan Saudara-saudara kita Tetangga-tetangga kita Pada jualan Sana bareng Apalagi Kalau sudah Seperti itu Semua orang Merasa saudara Alhamdulillah Bisa jadi Bisa jadi Tenang bang Ini saya Stagman saya Bukan abang Oke Bang Sejauh ini Itu kan biaya Investasinya besar Alhamdulillah Alhamdulillah Kenapaan sih Sejauh ini Bagus Bagus sih bang Progressnya Bagus Walaupun Terkenal Waktu Waktu di awal Kan Mindset orang Mahal Ya Saya juga dengar Waktu itu Memang menjadi Isu Di 250 Ini Ya betul Di Payakumbu Dan Bupaten Kan waktu itu Ini maaf cerita Sedikit ya Booming-boomingnya Ada waterpark Di Kecamatan 2 Di Batang Tabi Tapi Semua Indu-Indu Bang tua Ngomong Mahal Mehong Mehong Sekali Ini Namanya Masyarakat Pengennya Murah Tapi Kualitas Kualitas Bisa Mandi Awalnya Kenapa Menetapkan Harga Segitu Yang Dicap Mahal Masyarakat Penerapan Harganya Mahal Mungkin Waktu itu Kita Masih Berpikiran Seperti Dirantau Terus ketika Kita Breakdown Masalahnya Seperti Apa Kita Kaji Lagi Ternyata Gak bisa Penerapan Seperti Ini Jadi Kemarin Pihak Manajemen Juga Ngambil Keputusan Oke Untuk Di Senin Sampai Jumat Itu Kita Adain Promo 50% Jadi Harga Tiket Masuk Itu Anak-anak 15.000 Dewasa Di 20.000 Alhamdulillah Antusias Itu Banyak Sejauh ini Senin sampai Jumat Promonya Tetap Seperti itu Tinggal Bergantian Nama Menyesuaikan Season Promo Ujungnya Tetap Disana Betul Intinya Disitu Tapi Sejak Itu Antusias Pengunjung Sudah Naik Berlepat Lipat Alhamdulillah Si bang Progresnya Ada Sekitar 3-5 Kali Lipat Ada Sekelas Kita Di Kampung Sangat Tinggi Yakin Nanti Dengan Harga Ini Mak Mak Kata Saya Bukannya Sok Kayak Enggak Kalau Dengan Kualitas Cari Muka Apa Dengan Kualitas Yang Ada Segala Macam Dengan Harga Tiket Masuk Segitu Yakin Tidak Ketutup Investasi Yang Sudah Gelontorkan Ini Insya Allah Si bang Niat Niatnya Awal Itu Juga Ngebangun Kampung Kan Terus Kita Tinggal Disini Juga Merasakan Dampaknya Itu Alhamdulillah Si bang Positive Thinking Alhamdulillah Baik Progresnya So far So good Walaupun Belum Ketutup Sepertinya Alhamdulillah Alhamdulillah Pokoknya Belum Ketutup Proposal Tiap Bulan Masuk Ada Acara Oke Ini Seberapa Jauh Seberapa Yakin Investasi Wisata Di Kota Pekumbu Dan Kebupaten Ini Sehingga Yakin Sekali Apa Yang Terlihat Pertama Sekali Investasi Di Kebupaten 50 Kota Pas Tahun 2018 Itu Kita Pulang Kampung Kita Pulang Kampung Terus Kita Mungkin Kita Ngeliat Banyak Banyak Wisatawan Dari Utama Plat BM Ya Pekanbaru Terus Saya Lihat Polanya Kalau saya Bandingkan Dengan Di Jakarta Jadi Sumatera Barat Ini Acuannya Jawa Barat Kita Ke Bandung Ke Leden Ke Lembang Ke Lembang Ke Bandung Ke Puncak Untuk Weekend Menikmati Alam Sejuk Suasana Gunung Itu Itu Apa Villa-villa Atau Penginapan Di sana Di hari Jumat Sampai Sabtu Minggu Itu Udah Full book Kan Biasanya Entah Dengan Sistem Marketing Mereka Traveloka Atau Airbnb Atau Oyo Ya kan Nah Itu Udah Mempermudahlah Orang Untuk Check-in Untuk Booking Tempat-tempat Seperti itu Jadi Potensi Alam Sini Luar Biasa Potensi Potensi Alam Memang Luar Biasa Tinggal Kita Ngegarap Potensi SDM Aja Lagi Insya Allah Edukasinya Kalau Jalan Ke Masyarakat Kita Barang-bareng Itu Saya yakin Bisa Si Bang Sangat Ya Kalau Di Luar Memang Saya Kan Juga Pernah Lama Di Jawa Barat Jadi Tingkat Kejamanan Orang Orang Tidak Peduli Mahal Tapi Yang penting Mereka Nyaman Gak Diganggu Merdeka Betul Merdeka Siap Akses Memang Sangat Bagus Mendukung Penginapan Juga Paling Dekat Mudah Dijangkau Edukasi Untuk Memperlakukan Wisatawan Juga Enggak Barbar Mereka Benar-benar Menganggap Wisatawan Itu Raja Ini Sama Kayak Kita Dagang Harus Banyak Senyum Ini Saku-saku Rang Kita Harus Seperti Itu Profesional Kita Ngambil Duit Mereka Tersenyum Nah Sekarang Di Bang Kan Lama Jakarta Pernah Masuk Ke Tempat Wisata Kalau Bang Bandingkan Di Kota Pekumu Dan Di Kebupaten Luak 50 Kota Ini Gimana Kalau SDM Kita Bersaing Sebenernya Bersaing Ke atas Bersaing Ke bawah Bersaing Bersaing Ke atas Bang Ada rencana Nanti Biasanya Yang Kayak Gini Jadi Encaran Untuk Tahun 2024 Oke Nanti Kita Bahas Itu Oke Lanjut Sampai Mana Tadi Sampai Persaingan SDM Persaingan SDM Saya kira SDM Sini Bagus Tinggal Edukasi Nya Bang Tinggal Edukasi Edukasi Nya Kalau Edukasi Nya Jalan Mereka Juga Tau Gimana Gimana Untuk Cara Untuk Men Service Orang Terus Manor Juga Jalan Itu Saya Rasa Kita Bakal Cepat Bersaing Terutama Di Bagian Barisata Oke Itu Kan Dari Service Pengelola Service Masyarakat Di Sekitar Kalau Service Dari Pemerintah Kabupaten Gimana Ini Bang Tapi Bentar Dulu Jangan Dijawab Dulu Kita Break Sejenak Siap Oke Kembali Lagi Bersama Saya Dan Tentunya Masih Dengan Bintang Tamu Yang Sama Alhamdulillah Beliau Bang Reo Masih Bersedia Duduk Di Depan Saya Aman Bang Aman Sejauh Ini Sejauh Ini Baik Baik Saja Oke Pertanyaan Selanjutnya Yang Di Segmen Satu Tadi Yang Segmen Akhir Belum Sempat Dijawab Ini Secara Tidak Langsung Batang Tabi Waterpark Sudah Mengharumkan Nama Kebupatan 50 Kota Ini Pertama Sekali Waterpark Ada Di Kebupatan 50 Kota Sekeren Ini Secara Tidak Langsung Sudah Mengharumkan Sudah Menambah Dinasti Wisata Lagi Sudah Menambah Longan Kerjaan Mempekerjakan Orang Orang Sekitar Nah Ini Kan Sudah Kita Memberikan Kita Balik Pertanyaan Apa Yang Sudah Diberikan Oleh Kebupatan Pemerintah Kebupatan 50 Kota Sejauh Ini Apakah Senyum Apakah Penghargaan Ada Atau segala Macam Kita Seling Koordinasi Dengan Dinast Tempat Seperti Pelaksanaan Vaksin Kemarin Ikut Kita Vaksin Semua Karyawan Terus Kita Mengadakan Tempat Untuk Jorong Setempat Melaksanakan Vaksin Gitu Kami Biasama Pemerintah Setempat Dinas Tempat Menyambut Baik Alhamdulillah Feedback Bagus Menyambut Baik Menyambut Baik Menyambut Baik Seperti Mempermudah Urusan Birokrasi Dipermudah Urusan Birokrasi Dipermudah Bang Permudah Yakin Saya Dari Gestur Wajahnya Jujur Gak Saya Yakin Itu Birokrasi Yang Sekarang Dibanding Birokrasi Zaman Jahiliah Dulu Sangat Jauh Berbeda Sudah Sangat Keren Gampang Sekarang Terkoordinir Di Satu Pintu Jadi Untuk Urus Izin Apa Kita Diarahkan Ini Menemui Ini Mengenai Dampak Lingkungan Amdal Terus UKL UPL Di Dinas Lingkungan Hidup Alhamdulillah Respon Pada Baik Tidak Bertele Tidak Biasanya Memang Urusan Itu Dibikin Bertele Tle Kalau Harus Simple Kenapa Harus Ribet Kenapa Simple Simple Gini Gak Di Luar Di Kecematan Apa Di Kongo Selatan Wakanda Wakanda Indonesia Mana Ada Seperti Indonesia Keren Teralih EKTP Aja Di Lakonya Cuma Ada Di Wakanda Belangkonya Kita Disini Tersedia Terus Menyambut Baik Lancar Berperasih Apa sih Menurut Yang masih Kurang Apa yang Perlu Ditambah Yang Perlu Yang Perlu Akses Jalan Mungkin Akses Jalan Penerangan Mungkin Penerangan Pakai Kumuni Wisata Kulinernya Bagus Banget Ya Akses Akses Jalannya Terus Spot Lampunya Diperbanyak Jadi Penerangan Kita Di Waktu Hari Malam Agak Cukup Gitu Gak Bikin Parno Atau Gimana Untuk Keluar Malam Terutamanya Cewek Dan Agak Takut Takut Gitu Kalau Penerangannya Kurang Di titik Tertentu Itu aja Si Bang Oke Berarti Cuman itu Ya Cuman itu Yang sekarang Mungkin Yang Tambahnya Nanti Nanti Boleh Bisik Bisik Aja Oke Kita Agak Ngambang Sedikit Sejauh Ini Gimana Potensi Selain Dari Water Park Yang Abang Kelola Kalau Abang Lihat Potensi Perisata Di 250 Ini Di Payakumbudan Kebupatan Gimana Abang Apakah Sudah Sesuai Dengan Apa Yang Abang Bayangkan Dulu Waktu Di Jakarta Atau Masih Banyak Ini Masih Banyak Yang Bisa Digarap Bang Di Daerah Sikabu Terus Kuba Jawi Terus Kapal Obanda Itu Kalau Dikelola Secara Warganya Juga Menyediakan Kalau Dikelola Secara Ini Secara Baik Selama Ini Gimana Cara Pengelola Mereka Apakah Masih Sistem Konvensional Maksudnya Kalau Kita Gabung Itu Jadi Satu Kekuatan Yang Bagus Daripada Berdiri Sendiri Sendiri Saling Menjatuhkan Satu Sama Lain Seperti Itu Oke Oke Ini Kalau Orang Sudah Lama Di Tengah Perantawan Yang Terlihat Itu Ya Dikit Dikit Bang Tapi Sejauh Ini Oke Oke Masyarakat Masih Nyaman Ya Tinggal Follow Pikirnya Agak Terbuka Kalau Kita Jelasin Seperti Ini Ntar Kedepannya Kayak Gini Mereka Udah Oh Bakal Seperti Itu Baru Mereka Setelah Itu Besok Bodoh Kita Bikin Lagi Yang Lain Ini Pendapat Saya Bang Bukan Pendapat Bang Bener Bang Bisa Jadi Oke Bang Kedepannya Ini Mau Dibawa Kemana Ini Apakah Lanjut Seperti Itu Dengan Konsep Seperti Itu Atau Ada Kalau Tempat Wisata Ditambah Sentuhan Lain Ya Harus Ada Inovatif Inovatif Jadi Nggak Stagnan Di Satu Titik Jadi Kita Kedepannya Akan Ada Penginapan Homestay Homestay Gitu Homestay Itu Berkembangnya Kita Mengandakan Hall Untuk Pertemuan Dinas Dinas Atau Acara Switch Seventeen Atau Ulang tahun Terus Acara Nikahan Gitu Jadi Jadi Ada Ballroom Oke Bang Boleh Tanya Konsep Yang Abang Terapkan Untuk Mengulai Itu Apa Yang Saya Lihat Ini Juga Banyak Di Sekitar Sumatera Barat Ini Tempat Tempat Wisata Air Yang Ternyata Mati Suri Walaupun Dengan Biaya Tiket Masuk Murah Dengan Fasilitas Lumayan Tapi Akhirnya Mati Suri Ini Ada Buka Rasi Umum Banyak Terjadi Baik Di Pekumbu Ataupun Di Luar Sana Tapi Ini Kenapa Ini Masih Bisa Dengan Tiket Yang Lumayan Kenapa Konsep Yang Abang Terapkan Kalau Boleh Tahu Dari Awal Kita Rembukan Itu Untuk Menerapkan Nama Waterpark Aja Sudah Segmen Kita Menuju Ke Anak 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 Ini Dua Pilihan Waktu Itu Water Bo Water Bo Bo Lebih Adrenalin Yang Yang Kerem Aja Banyak Segmen Kita Lihat Di Sana Dengan Kontur Tanah Angin Yang Kencang Seperti Itu Tidak Memungkinkan Untuk Membuat Wahana Yang Tinggi Kencang Jadi Keselamatan Pengunjung Juga Bang Jadi Kita Rembukan Kita Sepakati Bahwa Segmen Kita Anak Anak Kita Pilih Nama Water Park Taman Bermain Nah Itu Segmen Anak Anak Wahananya Kita Ada Lima Kolam Dengan Segmen Anak Anak Otomatis Kedalaman Kolam Paling Dalam Itu 1,6 Meter Bang 1,6 Meter Itu Di kolam Semi Prestasi Di Belakang Nah Empat Kolam Lain Itu Gak Lebih Dari Semeter Jadi Sedengkul Sepinggang Jadi Pas Untuk Segmen Anak Anak Yang Bermain Terus Dari Sisi Keselamatan Juga Kita Menjaga Namanya Anak Anak Ya Bang Satu Kolam Itu Kita Kasih Satu Life Guard Ini Keamanan Jadi Orang Tua Ketika Meninggalkan Anak Anak Untuk Bermain Di Kolam Itu Feel Secure Sudah Aman Mereka Sudah Nyaman Oh Ya Ada Yang Jagain Jadi Jadi Seperti Itu Dari Segmen Anak Anak Oke Berarti Serinci Itu Sedetail Itu Harus Ada Yang Ngejagain Harus Oh Ini Mungkin Biangkeroknya Banyak Mati Suri Tempat Ngejaganya Udah Masuk Orang Udah Bebas Soalnya Resikonya Kegedean Bang Ketika Resiko Itu Kita Meniminalisir Kan Ketika Resiko Itu Terjadikan Waduh Itu Nama Nama baik Kita Dipertaruhkan Disitu Bang Betul Apalagi Dengan Urusan Air Seperti Kata Abang Resikonya Ini Kalau Nggak Kita Memikirkan Itu Ini Kalau Menaruh Seseorang Untuk Menjaga Satu Komah Ini Kita Tetap Menggaji Sebenarnya Nggak Ditaruh Juga Nggak Masalah Sebenarnya Kalau Kita Memikirkan Cuan Keuntungan Ini Yang Perlu Diterapkan Oleh Pengelola Wisata Lain Jangan Pas Sudah Masuk Orang Sudah Kita Kabur Pergi Ya Yang Penting Sudah Masuk Bertiket Akhirnya Ya Gitu Kan Nggak Ada Perkembangan Itu Dupohi Ini Ini Kan Walaupun Dengan Bahasa Kita Yang Sedikit Nyele Betul Mungkin Sedikit Konyol Dan Pedas Ngeri Sedap Tapi Ini Untuk Kemajuan Kita Bersama Aja Orang Sudah Masuk Jangan Sudah Kita Bebas Banyak Kejadian Seperti Itu Tingkat Keselamatan Orang Bodoh Amat Orang Mau Ada Pengamen Masuk Dengan Arogan Bodoh Amat Itu Yang Terjadi Banyak Akhirnya Orang Tak Nyaman Betul Tetang Sekali Aja Jangan Masuk Lagi Itu Yang Bahaya Oke Bang Kendala Selama Ini Apa Yang Terberat Ada Enggak Masih Ada Pungli 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 Alhamdulillah Gak Ada Kenala Juga Ya Pungli secara halus Mungkin proposal Setiap bulan Ya Gak Apa Si Ada Tetap Ada Cuman Kita Pila-pila Juga Yang Bermanfaat Mana Yang Tidak Mana Gitu Gitu Kan Ada Saja Ini Kan Proposalnya Ada Yang Betong Royong Ada Saja Acara Acaranya Sebesar Ini Tahunya Cuman Sedikit Biasanya Jaman-jaman dulu Kayak Gitu Mudah-mudahan Sekarang Sudah Diminilisir Ya Terus Rencana Saya Juga Apa Mau Bikin Event Untuk Nama Batang Tabi Sendiri Untuk Naik Lagi Ke Pemukaan Batang Tabi Yang Sebelumnya Kedua-duanya Saya Mengharapkan Datangnya Ke Batang Tabi Entah Mereka Mau Ke Waterpark Atau Ke Pemandian Alami Jadi Abang Gak Merasa Bersaing Gitu Enggak Kita Bareng-bareng Memang Segmennya Sudah Ada Sudah Ada Kelas Masing-masing Sudah Ada Apa Pasti Memikirkan Yang Abang Tinggalkan Ini Ditinggalkan Enggak Saudara-saudara Juga Tetangga Tetangga Juga Teman Nongkrong Kita Juga Betul Sepertinya Kalau boleh Jujur Saya Memang Batang Tabik Tempat Pemandian Sudah Legend Di Sana Ini Lagi Seperti Itu Yang Nambah Orang Jualan Tukang Parkir Itu Memang Harus Ada Sentuhan Dikit Harus Ada Sentuhan Kayak Kita Minum Di Cafe Padahal Sama-sama Kopi Ada Gambar Gambarnya Dikit Gambar Monyet Bagi Gini Bisa Harganya Mahal Rp30.000 Padahal Rasanya Sama Sama Di Kopi Di Warung Rp3.000 Sekarik Berarti Harus Ditambah Sentuhan Abang Sudah Merasa Puas Dengan Sentuhan Sentuhan Yang Sekarang Di Waterpark Belum Masih Terus Berbenah Kalau Keinginan Abang Itu Tadi Sudah Di Utara Masih Ada Misalnya Dari Pemerintah Kabupaten Untuk Intervensi Bukan Intervensi Ide Ide Yang Mereka Kirim Kan Mereka Lebih Tahu Tentang Kabupaten 50 Kota Ada Gak Bang Yang Seperti Itu Ada Si Mereka Misalnya Menyerangkan Event Kemarin Pertemuan Untuk Uda Uni Kita Juga Ikut Support Mereka Ada Kegiatan Di Dalam Bayar Mereka Alhamdulillah Kita Ikut Support Yang Penting Kita Support Abang Punya Keinginan Nanti Sampai Sejauh Inilah Nanti Janganlah Keinginan Kegiatan Kegiatan Yang Formal Yang dari Pemerintah Kabupaten Banyak Diadakan Di Waterpark Lebih Promo 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 Juga Terus Dukungan Secara Mungkin Jalan Atau Penunjuk Jalannya Jadi Ketempat Tempat Destinasi Wisata Jadi Wisatawan Itu Nggak Nggak Susah Menunjuk Destinasi Wisata Jalan Kalau Juga Enak Pepan Penunjuk Ada Enak Jalannya Juga Sekarang Pemerintah Kebupaten Sangat Mendukung Sangat Itu Ya Kan Sekarang Ini Yang Terlihat Saya Mendukung Ini Kegiatan Apa Sudah Terlihat Mewah Megah Segala Macam Pastilah Saya Mendukung Sekali Apalagi Penghasilan Sangat Gede Awal Langkah Dulu Memulai Dulu Gimana Dari Pemerintah Kebupaten Dari Segala Macam Apa Yang Telah Mereka Perbuat Jangan Jawab Dulu Bang Pemerintah Taki Kemudian Lagi Bersama Saya Dan Tentunya Masih Dengan Bintang Tamu Yang Sama Abang Kita Masih Bersedia Duduk Di Depan Saya Untuk Kita Ajak Diskusi Dan Bincang Bincang Sebentar Lagi Kita Akan Kelar Bincang Bincang Terasa Sedikit Sekali Durasinya Enak Sekali Ngobrol Tadi Walaupun Abang Main Aman Gak Diledakin Oke Masih Bisa Kita Ini Sekusi Lagi Oke Kita Di Sekimen Dua Akhir Tadi Ada Pertanyaan Yang Belum Sempat Dijawab Ini Awal Awalnya Merintis Atau Membuka Waterpark Di Batang Tabik Ini Gimana Respon Atau Dukungan Dari Pemerintah Kabupaten Pemerintah Kabupaten Alhamdulillah Mendukung Si Bang Mendukung Dari Sisi Perizinan Terus Dari Sisi Apa Lagi Perizinan Segala Macam Administrasinya Mendukung Berarti Memang Dari Awal Sudah Dukung Penuh Karena Memang Mereka Sudah Tahu Background Abang Gimana Ada Keluarga Mungkin Kalau Tidak Tahu Mungkin Disangsikan Dulu Siapa Mereka Putra Daerah Putra Daerah Enggak Ini Pengalaman Saya Bang Tapi Bukan Disini Bukan Di Wakanda Yang dipersulit Di Wakanda Dulu Memang Mereka Tidak Tahu Ini Segala Macam Enggak Bakalan Ini Mereka Pesimis Sekali Pas Saya Kasih Tahu Dengan Ini Oke Jalan Jalan Ini Segala Macam Tapi Enggak Seperti Itu Disini Enggak Enggak Saya yakin Enggak Aman Segala Macam Nah Bang Di posisi Bang Yang Sekarang Yang Sudah Kembali Ke Kampung Alaman Dengan Membuka Itu Segala Macam Ada Enggak Bang Yang Membonceng Di Pertengahan Jalan Artinya Yang Numpang Di Jalan Setelah Kita Sudah Sampai Sejauh Ini Berprosesnya Sangat Lama Mereka Tidak Tahu Dan Sampai Sejauh Ini Ada Enggak Yang Membonceng Di Tengah Jalan Numpang Apalagi Ini 2024 Sudah Dekat Ada Enggak Bang Yang Seperti Itu Sampai Sekarang Untuk Politik Maksudnya Bisa Jadi Yang Lain Sejauh Karena 2024 Masih 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 Tiga Tahun Lagi Tiga Tahun Itu Sedikit Satu Tahun Lagi Bang Di Wakanda 2024 Pencetra 2018 Baleho Sudah Ada Pas Kemarin Semeru Sudah Ada Baleho Ada Presentasi Pememiru Tankis Dibikin Baleho Baik Di Tempat Tempat Umum Maupun Di Media Sosial Poto Besar Poto Dia Yang Besar Poto Pemain Berprestasinya Segini Seupil Pencitraan Di Wakanda Indonesia Mana ada Seperti itu Mereka Kalau Mengasih Dukungan Mengasih Ucapan Telemat Cukup Minta Nomor Rekening Sering Diminta Nomor Rekening Engga Maksudnya Orang Yang Mengirimkan Nomor Rekening Ke Abang Ada Buat Angsuran Buat Tagihan Biasanya Virtual Call Segini Bang Ini serius Ini Kita kan Dari tadi Serius Enggak ada Menyindir Enggak ada Segala macam Di Wakanda Doang Dan itu Sekarang Sudah mulai Itu juga Amerika Sudah mulai Cerdas Sudah mulai Itu Enggak terlalu Itu lagi Lalu peduli Oke Bang Harapan Terbesar Abang Untuk Yang pertama Dulu Untuk Waterpark Abang Yang kedua Untuk Wisata Yang ada Di Kabupaten Kota Dan Kota Payekumbu Ini gimana Bang Untuk Sekopat Cilnya Di Waterpark Pengennya Lebih Bersinergi Antara Masyarakat Lebih lagi Lebih Bersinergi Terus Sama Dinasnya Jadi Yang Bisa Kita Support Apa Apa Yang Bisa Mereka Support Juga Buat Kita Jadi Ada Ada Waktu Waktu Untuk Sharing Gitu Bang Oke Berarti Lebih Bersinergi Terus Terusan Seperti Itu Jangan Tanggal 20 Pada Menghilang 20 Ke Bawah Menghilang Oke Ini Sinergi Ini Yang penting Ini Serius Ini Ini Segala Macem Gimana Untuk Lebih Luasnya Untuk Kotape Kumbunan Kabupaten Untuk Lebih Luasnya Kayaknya Untuk Tempat Tempat Wisata Kita Lebih Diperbanyak Jadi Lebih Bervasiasi Banyak Sekali Sekarang Bang Iya Cuma Banyak Juga Yang Mati Mati Di Kelolanya Lebih Apa Ya Marketing Itu Lebih Tersegmen Yang Anak Anak Yang Remaja Yang Kuliner Yang Wisata Air Atau Yang Penginapan Itu Lebih Ke Strategi Marketing Sekarang Banyak Anak Muda Tempat Tempat Spot Foto Instagram Seperti Itu Lebih Digali Potensi Kita Marketing Persegmen Jangan Satu Pintu Marketing Yang Dari Dulu Satu Pintu Tolong Promosikan Semua Unsur Akhirnya Yang Terjangkau Cuma Itu Itu Aja Gak Nyampe Segment Yang Kita Tuju Sebenernya Ada Sibang Ini Marketing Keren Bangan Tapi Gak Di Wakanda Bikin Panorama Alam Tujuannya Untuk Masyarakat Sekitar Masyarakat Sekitar Sudah Biasa Di Alam Tapi Masih Dibikin Lagi Tapi Emang Keren Sudah Biasa Lihat Padi Lihat Jurang Lihat Segala Macam Masih Dibikin Oh Enggak Ketanya Lagi Untuk Orang Orang Luar Orang Luar Pas Datang Cuma Sekali Tidak Balik Tinggi Jauh Apalagi Hujan Takut Lagi Akses Jalan Sebenarnya Keindahan Alam Bagus Tinggal Diperhatikan Akses Jalan Terus Cara Kita Men-servis Tamu Itu Lebih Diperhatikan Itu Sebenarnya Yang Masih Menjadi Kendala Kita Sebenarnya Akses Ini Akses Penerangan Kalau Antusiasme Masyarakat Sudah Sangat Keren Bikin Nyaman Pendatang Pengunjung Kalau Di Waterpark Sendiri Sayangnya Sabtu Minggu Plot BM Banyak Bukan Baru Riau Oke Pesan Pesan Ada Enggak Yang ingin Abang Sampaikan Baik Untuk Masyarakat Sekitar Pemerintah Kabupaten Ataupun Untuk Teman Teman Yang Lain Yang Bergelut Di bidang Yang Sama Ada Enggak Di Kamera Silahkan Pesan Pesannya Lebih Open Mind Ke Sesuatu Hal Yang Baru Kita Kita Jangan Lihat Sisi Negatif Dulu Kita Bisa Bersinergi Kedepannya Kita Bisa Lebih Maju Kenapa Enggak Itu Untuk Sesama Usaha Sesama Teman Yang Dibidang Usaha Yang Sama Untuk Masyarakat Sekitar Bangkan Gak Bisa Jauh Dari Masyarakat Sekitar Kita Untuk Masyarakat Sekitar Kita Lebih Kerjasama Saling Melengkapi Kita Sudah Ada Disini Waterpark Silahkan Yang lain Jangan Abang Terus Yang Melengkapi Yang Lain Jualan Apa Di Sisi Mana Dibantu Di Sisi Mananya Penjualan Mungkin Oleh Oleh Belum Ada Di Daerah Situ Jadi Bisa Barang Kita Atau Apa T-shirt T-shirt Belum Ada Disana Oh Belum Itu Kota Pekumbu Ya Bupatan Bukan Rendang Betul Belum Belum Ada Itu Harus Terakhir Untuk Pemerintah Kebupatan Masuk Di Daerah Kebupatan 50 Kota Ada Yang Ingin Abang Sampaikan Baik Untuk Dinas Pariwisata Untuk Dinas Pariwisata Dan Dinas Dinas Selainnya Itu Dimohonkan Apa Untuk Lebih Mempermudah Kalau Kita Bikin Event Atau Lebih Difasilitasi Mempermudah Aja Mempermudah Nanti Kalau Untuk Urusan Yang Berat Berat Biar Kita Eksekusi Yang Berat Biasanya Dicuan Alat Berat Bang Beko Kita Panggil Alat Berat Itu Berat Di Fisik Bukan Berat Dicuan Yang Berat Sebenarnya Kalau Urusan Dicu Dicuan Masih Ada Mimpi Mimpi Terbesar Abang Untuk Kebupatan Ini Apa Sebenarnya Ada Abang Di Peris Untuk Kabupaten Ini Mimpi Terbesarnya Kita Bisa Puncak Atau Bandung Itu Ya Apa Sebenarnya Di Abang Ini Pengalaman Abang Dimana Puncak Dan Bandung Ini Dimana Kita Yang Pelaku Wisata Dapat Imbasnya Dari Wisatawan Dan Wisatawan Pengen Balik Lagi Karena Kenyamanan Kita Kenyamanan Kalau Orang Sudah Balik Lagi Sudah Jelas Betul Bang Oke Berarti Bang Memang Ini Betul Ingin Wisata Di Payakumbu Dan Kebupaten Seperti Di Jawa Barat Berarti Memang Sampai Sejauh Ini Level Sudah Mendekati Atau Masih Jauh Dari Jawa Barat Mendekati Pas Kita Dekat Yang Jawa Barat Naik Lagi Jadi Penasaran Burung Merpati Jinak Merpati Gila Dekati Jauh Lagi Pas Orang Sudah Jinak Kita Sudah Mendekati Orang Bikin Novasi Lagi Kita Bikin Yang Kaya Gitu Orang Berubah Lagi Akhirnya Kita Belakang Terus Jadinya Kita Harus Belajar Untuk Di Depan Bang Taman Harusnya Ditambah Di Kepupaten Betul Banyak Taman Ruang Terbuka Buat Anak Anak Abang Ada Rencana Buat Seperti Itu Buat Seperti Itu Saya Berharap Ini Jujur Dari Pribadi Abang Di Lama Jakarta Bandung Pernah Abang Tamannya Sangat Keren Sekali Waktu Itu Pemerintahan Wali Kotanya Bapak Ridwan Kamil Dia Sulap Bandung Menjadi Begitu Indah Kota Yang Dulu Sembrau Di pusat Pusatnya Menjadi Sangat Keren Sekali Dengan Taman Tamannya Dan Otomatis Mengurangi Tingkat Kriminalitas Ini Yang Saya Lihat Belum Tahu Saya Kurang Pergaulan Kenapa Ini Belum Ada Saya Terlihat Di Kabupaten 50 Kota Teman Teman Seperti Itu Mungkin Ada Di Dekat Batang Agam Kota Bekumbu Kalau Ada Taman Untuk Kita Spes Berkumpul Di Tengah Pasar Ada Teman Tempat Orang Duduk Batu Bulat Batu Bulat Ini Untuk Apa Kalau Di Kota Bandung Dulu Dikasih Bendera Negara Negara Luar Jadi Secara Tidak Langsung Mengedukasi Anak Anak Ini Benderanya Negara Ini Negara Ini Korea Utara Ini Zimbabwe Kalau Disini Masih Batu Bulat Saya Tahu Tujuannya Untuk Apa Abang Ada Saya Berharap Ini Untuk Membuat Taman Seperti Itu Tidak Sekedar Untuk Duduk Tapi Ada Nilai Edukasi Ada Rencana Seperti Itu Bang Belum Pikiran Cuman Nilai Nilai Edukasi Pas Di Taman Seperti Itu Harus Jadi Anak 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 Belajar Untuk Apa Yang Diedukasi Itu Poin Nyampe Benera Benera Itu Anak Mengerti Tentang Benera Ini Negara Ini Itu Bang Itu Sebenarnya Oke Oke Masih Ada Yang Ingin Abang Sampaikan Sudah Cukup Nggak Ada Lagi Yakin Terimakasih Terimakasih Juga Terimakasih 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 Nanti Lain Waktu Boleh Siap Mampir Mampir Oke Saya Nanti Mampir Saya Bayar Bang Jangan Bang Kapolres Saja Keseorang Bayar Kapolres Top Top Kan Bapak Alex Prawira Saja Masuk Ke Waterpark Dia Nggak Mau Gratis Masa Dikasih Gratis Seorang Kapolres Dia Nggak Mau Kamu Sekelas Aduh Ormas Minta Gratis Lagi Ormas Nggak Terdaftar Lagi Ormas Kampungan Ini Sering Minta Gratis Aduh Nanti Saya Kesana Bayar Sya Allah Anak Anak Saya Nanti Istri Kesana Masa Saya Nggak Bayar Harga Diri Saya Cuma Segitu Jadinya Nanti Disini Nanti Pas Disana Bisikin Bang 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 Nggak Ada Uang Top Kampolres Baru Pertama Bertemu Dengan Orang Orang Seperti Itu Padahal Kalau Beliau Mempergunakan Jabatannya Bisa Saja Bisa Saja Bayar Masuk Nggak Bayar Bisa Saja Minta Upeti Bisa Saja Kalau Ada Unum Tertentu Tapi Di Daerah Luar Pengamanan Bagus Dari Polisian Setempat Mungkin Ada Ini Sesuatu Yang Abang Sampaikan Ucapan Terima Kasih Segala Macam Siapa Ucapan Terima Kasih Yang Pertama Sekali Minabang Sampaikan Terima Kasih Pengamanan Buat Kodim Setempat Dan Polsek Tempat Polres Tempat Sangat Aman Sangat Nyaman Kami Berusaha Berniaga Di Lokasi Makasih Bang Cukup Sekian Bincang Bincang Kita Bersama Narasumber Maaf Kalau ada Salah-salah Kata Baik Yang Saya Sengaja Maupun Yang Sangat Saya Sengaja Karena Memang Itu Tujuan Kita Maaf Kalau Ada Yang Tersinggung Kalau Ada Yang Tersinggung Dan Ingin Konfirmasi Silahkan Datang Kesini Kita Jadiin Narasumber Pasti Sebenarnya Cukup Sekian Karena Kita Masih Dalam Suasana Pandemi Tetap Pakai Masker Jaga Jarak Jaga Hati Jaga Perasaan Dan Jaga Hubungan Baik Dengan Para Enterpreneur Atau Pengusaha Agar Kita Tahu Proses Mereka Itu Seperti Apa Jangan Minta Gratis Mulu Seorang Kepulauan Tidak Pernah Mau Gratis Harga Diri Anda Jangan Diukur Dengan Uang Yang Sedikit Itu Cukup Sekian Assalamualaikum Warahmatulloh Wabarakatuh Kepulauan